Kita pernah lho 2 tahun gak ada job sama sekali ya ya? Dan orang alhamdulillah gak tau gak sih kan? Terus ah, cari kerjaan, terus ngelamar sana-sini ya? Ayah harus panjang umur Amin Nah sahabat Thomas, sekarang kita tumpahan hati bersama Taraaaan Amin lagi Anissa, trip hapsari itu tuh gak salah ya? 3, 3, 5, 7 Anissa, trip? 3 3, 3, 3 Gak pake, P P-nya nanti Terakhir Trip dalam-dalam Trip gue tebalik Anissa, ada ketiga Oh, ada ketiga, 3 Baru Tuh, yang salah sebut Coba Anissa, 3, hapsari Nah Akhirnya Bisa saya Cengkel Sultan Pasyah Georgi Itu lengkapnya Betul Pake gak sih pasyahnya? Gak ajar lah, KTP aja Oh, paling bagus tuh namanya ya? Kenapa? Kenapa? Suka gak sih nama pasyah itu? Suka Jangan bertemu sama pasyah aja, namanya dipake juga pasyah Iya, ya maksudnya jadi pasyah ungu Jadi, gak emang orang tuh lebih kenal gue ya Sultan Georgi Iya, tapi gue jarang tuh Melihat tuh pake pasyahnya dipopulerkan gitu Pake, kadang-kadang orang kereta Kereta tua tuh Sultan Pastor Georgi Oh, masih pasyah Georgi itu Tapi orang yang panggil tuh Sultan Georgi tetap Iya sih Ini rumahnya enak banget loh Amin Ini macam orang baru ya kesini ya Hahaha, macam orang baru Hahaha Tapi kan, sahabat Thomas di rumah kan Wah, berkata yang baru gitu kan Di Youtube-nya saya tuh baru ke rumahnya keluarga Sultan Saya mau wakili mata mereka gitu Tuh Ini berapa tahun di sini? 10 tahun 10 tahun 11 sih? Mau 11 Apa? Mau 11 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun Mau 11 6 months later 6 months later Hahaha 10 Kamu PYD deh kamu 10 Oke, kita press back lagi nih 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 Ke masa lalu Jauh-jauh-jauh Hahaha Mundur dikit Nih Ketemunya di mana Manisa? Nah Lupa gue Cik Lupa Gue yang ingat Boong banget lupa Ih, boong banget sih Hahaha Pertama kali Ketemunya Anissa di mana Kenalan atau ketemu nih? Iya Beda soalnya Kalau ketemu pasti di mana-mana Pasti ketemu ya Di event-event acara Atau acara-acara diwali Pasti ketemu Acara-acara kantor-kantor perfilman pasti ketemu Gitu Nah Pertama kali Pertama kali Pertama kali Diwali Betul Iya Kenalan Ngobrol panjang lebar Gimana sih? Ini di Ini loh Di vlognya Kakaknya sendiri Harap jujur Gimana? Sebelum itu gak jujur Jujur gue Ketemu Ketemu di Bali sih, iya di Bali tuh, di Bali, pertama kali, di Bali tuh acara tanbar dengan India ya, enggak lah, softball, iya iya, menurut kamu begitu katanya, iya ketemu kan, ketemu, ketemu terus ngobrol dong, oh enggak, 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 enggak ngobrol, terus mulai, enggak ngobrol, gue lihat aja, ih lucu tuh, gitu, oh, di softball, oh, di lapangan softball, iya, kamu yang softball juga bisa, aku nemenin, nemenin siapa, kan dia ketemunya sama Nisa, di lapangan softball, nemenin, rame-rame waktu itu, nemenin temen-temen yang lain, iya, pasti ada spesial di situ, iya, aku nemenin, ya, Aji, aku, waktu itu lagi pendekatan sama Aji, oh, ini jauh mundur sebelum, masih pendekatan sama Aji, oh, ini mundur sebelum ini nih, sebelum, sebelum, menekan sama Aji, iya, 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 oh gitu, terus, apa, setelah itu, ketemuan sama Nisa lagi di sebuah senetron, belum, ini, bukan, bukan sebuah senetron, ketemu aja, kenal, akhirnya bisa ngobrol lah, iya, setelah beberapa tahun kemudian, setelah, sometime, sobol itu, ngobrol maksudkan, enggak ada tahun gitu. empat tahun od lagi boleh.. ada. ada, atal. lupa juga, cuman yang pasti sudah lama aku udah ada Rafi soalnya, oh iya 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 ire. akhirnya gua diundang lah, di acara diwali salah satu PH, kan. Gue lagi main disitu, yaudah gue dateng Ayo kenalin sama produser kan, kasar pemain-pemain kan Aduh gue ngalai, ngobrol sebentar sih ngobrolnya Bentar banget, iya, lebih ke Randy Bragi aku justru Apanya? Ngobrolnya Oh ngobrolnya sama Randy Bragi, ngobrolnya Karena dia kan dulu tebar pesona ya Bapak ini Ini yang di mana nih? Di Diwali Oh di acara itu Ya aku sendiri datengnya Oke Sutan jelasin ga? Engga Maksudnya 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 ga? Engga Engga Maksudnya Selagi normal itu ga jelas Iya iya lah yang mana-mana Kamu normal gimana maksudnya? Maksudnya selagi ga mengganggu Oh selagi ga terlalu mengusik pikiran gitu Nah iya ga apa-apa kalo gue Tapi kan waktu itu, pada saat aku lagi sama seseorang Kan kamu tiba-tiba hadir Maksudnya udah seseorang tuh gimana? Oh maksudnya Bukan Maksudnya udah divorce sama Aji ya Oke Aku udah divorce sama Aji Kan tujuh tahun, enam tahun lah tuh aku Tidak berhubungan dengan siapa-siapa Pas berhubungan dengan siapa-siapa Kan kamu hadir membawa Bawa berkah ya Amin 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 Mawa abing kesan Heboh kan dia Omno Heee Heboh dateng ke rumah bla 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 Ngajak ribut si cowok aku ini Ya kan? Kenapa kau ajak ribut emangnya? Tau Padahal yang pacaran kan aku nih sama cowok ini Yang ngajak ribut Sultan Pokoknya apa sih? Ya? Begitulah pokoknya Hehehe Apalah begitu lagi Hehehe 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 Jadi ayah ribut nggak? Jadi gue gini dulu waktu gue putus sama dia Hehehe Lo boleh pacaran Seserah lah pacaran sama siapa Cuma kalau ada acara-acara lah sama gue Lo boleh pacaran Seserah lah pacaran sama siapa Cuma kalau ada acara-acara lah sama gue Oh nooo Oh cuman Pendamping di acara event Yes Hehehe Oh gitu Waduh lagi itu acara Panasonic Award Acara.. Eh sorry Pokoknya Award Award Gitu acara Award Award Ya Yang di sebelah pulang Yang gue pegang adalah Anissa Ya nggak bisa gitu juga Lama-lama-lama kan Kalau komitmennya begitu Lama-lama Kalau Anissa Kan dulu Lama-lama kan Ada dekat sama siapa Jangan komplain dong Kan gue hanya Menamping di saat lo party Hehehe Ya nggak apa-apa Gue marah itu Itu bantem tadi Ya iyalah nggak marah Orang cowoknya yang kasihan dong Hehehe Tertekan Tertekan cowoknya Hehehe Saya minta maaf Hehehe Kalau Anissa sendiri Jelasan nggak Om Sultan? Dulu ya Oh iya Dulu ya Mungkin gini Om dua Kenapa aku jelasan Karena kan Aku sudah pernah mengalami hal-hal yang Gak enak gitu kan Jadi Pengalaman juga Karena gini aku sempat ngerasa bahwa Duh lah laki-laki semua sama lah Mohon maaf ya Mohon maaf Bagian semua lah Gitu nih Jadi Apalagi kan dia muda Ya kan Ganteng Terus terkenal Kenal Sispek Wah banget Nanti ini warpek ya Hahaha Murut sispek Iya Terus yang ketenteng Dulu Hahaha Dulu Gak ya Petenteng-petenteng banget kan Gitu Jadi ah udah deh capek deh gitu Jadi Pas dideketin sama Sultan Ya udah Jadi aku Ya nggak percaya aja sih intinya Bukan jelasan Jadi Jadi cepet Ah bohong nih Ini pasti gini-gini Gitu Tapi lama-lama Lagi nasi mas sendiri aja kamu itu Iya memang Pastilah Ketakutan-ketakutan gitu Iya Trauma-trauma Masa lalu Iya Pasti kan lambat laut Langkan Lebih pulih lagi Akhirnya sekarang udah Sekarang udah Udah lah Artinya ya udah Sekarang Bukan yang Apa ya Ya udah sekarang gue percaya aja Pokoknya Kalau lo ngapa-ngapain Ya udah Itu Dosa-dosa lo Ya kan yang rugi lo Gue ninggalin gue Gitu sekarang Wow Hahaha 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 Ketakutan apa nih Yang Sampai saat ini Yang Dirasakan oleh Hanis sama Sultan Buat penikahan ini atau Ya penikahan ini Pasti Kehidupan apa ya Yang menjalankan Hanis sama Sultan Aduh Ketakutan Masa ketakutan Ayalah Aduh Pasti ada ketakutan Ya apa Gitu Gak ada sih gue gak ada takut Gak ada takut Apa Jalanin aja Kalau gue gak ada takut Hmm Apapun itu Karena udah Buat gue Kenapa gue gak ada takut Karena semua itu sudah Allah tentukan Hmm Gue Oke Kamu Kamu Bisa Kalau aku pasti ada Karena Yang aku takutin Aku belum bisa menjadi ibu yang baik Dan istri yang baik buat Sultan Istri 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 dan ibu Buat ya ada Raffi ada akuin kan Gitu sih Itu yang ketakutannya itu ya Iya Apa Pasti kan dia ngerasa Ya aku gak tau ya Ntar coba ditanya ya Hahaha Ya kita kan pasti punya Punya kekurangan kan Gitu Ya mudah-mudahan sih Bisa Bisa terus ya Karena yang namanya pernikahan Gitu kan Apa ya Seru Gitu loh Apalagi kita up and down Kita pernah loh 2 tahun gak Ada job sama sekali ya Ya Dan orang Alhamdulillah gak tau gak sih kan Gak tau Oh tau ya Tau ya Soalnya Banyak orang yang gak tau Mama gak tau Pokoknya eh Keluarga-keluarga inti yang lain tuh Pada gak tau Kalau kita bener-bener Lagi susah banget Lagi gak punya apa-apa banget Ya Gak ada kerjaan sama sekali Pernah tuh mengalami hal itu ya Uh banget 2 tahun Apa Menteri Fightnya gimana Berjuangnya tuh apa Dengan gimana Sapa tau Sahabat-sapa tamas Yang nonton juga pasti kan Mengalami Pernah mengalami hal yang sama ya Tepuruknya Uwah tangga Atau keuangannya juga Gak stabil Dan berjuang Habis Nah Sefaitnya Ada gak tips Tips Kalau gue Tipsnya adalah Ya Kita harus semakin dekat sama Tuhan Terus Semakin yakin bahwa Ini sebenarnya bukan Apa namanya Ujian Atau Apa sih sebutan Latihan Ya Apapun itu Maksudnya Cobaan Kalau kata orang-orang Kan gitu Ujian Tapi Kalau buat gue Itu adalah Perjalanan hidup Yang Gue Sama istri Harus lewatin Yang Tuhan kasih Jadi kita harus semangat Betul Maksud aku tuh Apa yang dilakukan Apa yang dilakukan Apa yang dilakukan Entah itu Menjual barang Atau itu Menjual makan Apa yang Sehingga Terpenuhi lagi Selama ini Habis Terpenuhi lagi Kita gak ada Jual-jual sih ya Enggak Apa yang dilakukan Anissa Gue sih ikhlas Tapi dengan ikhlas itu Memasukkan Kita berusaha Berusaha mencari Itu kan Kewajiban tanggung jawab Seorang laki-laki Kita tetap Yang penting kita ikhlas Bahwa Jangan komplain Nama Tuhan Pasti Di Ada usaha-usaha Yang dilakukan Usaha Cari kerjaan Terus ngelamar Sana-sini ya Ada Tapi ya Yang penting kita ikhlas Lalu kita kecewa Terus gak dikasih-kasih Ada gak Sesuatu Keinginan Atau Pengen diucapkan Sama Anissa Kesultan Sultan ke Anissa Yang belum Selama ini Diuterakan Dipendem Sebenarnya saat ini Bisa di Aku dulu nih Iya dong Ladies first dong Oke Telahkan dari Anissa Dulu Ladies first Ladies first Eee Dari fisik ya Ayah Ayah harus jaga Kesehatan Gue langsung ke rumah Nonduk Ayah harus jaga kesehatan Amen Hidup itu Cuma sekali Oke Enggak suruh binting rokok Enggak Kurangin Ya Gue sering ngomong Tidur Enggak apa-apa Sekalian Kekin aja berantem Terus tidur Jangan suka begadang Coba biasain Supaya usia kamu lebih Panjang Panjang Eee Kamu Aku udah sering ngomong ya Udah sering Udah sering Udah sering Pengen Ayah Kamu pengen apa kamu mau Kita Kita Rumah tangga ini Aku kepingin Kita saling Apa-apanya itu Karena Allah Masya Allah Ya Terus Ibadahnya lebih di Perbaiki lagi Aku juga begitu Saling mengingatkan Satu sama lain Untuk hal yang kebaikan Hai Udah Udah Mereka Emang begini nih Sultan George nih Dalayan Ia Sultan Pasa George Terimakasih Ayah Sudara Bisa menjadi suami yang Masya Allah buat aku Sudara menjadi Ayah yang thing Masya Allah buat Saka Rafia Queen Adik namanya punya hati yang Luas Sekali, sangat-sangat luas. Pertahankan, tapi hanya untuk aku. Jangan yang lain, injak. Bukan aku sekarang yang marah aku. Kebaikan ayah itu membuat energi semua satu rumah ini menjadi positif. Sayang sama ibu aku, Masya Allah. Sama Papa, sama Susan. Ayah harus panjang umur. Amin. Doain ya? Bebelut, dong. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak ada lagi? Tidak ada. Saya ingin, saya ingin jiwa kamu. Si anakku masih kecil. Terus? Tahu, dong. Oke, so thank you. Saya tidak bisa ngomong orangnya, kan? Terima kasih. Mau mengisi kehidupan aku, mewarnai kehidupan aku dengan anak-anak yang luar biasa. Pokoknya kamu adalah tiket surganya aku, anakku adalah nafasnya aku. Dan, I love you. Itu aja. Biasa ya? Biasa ya? Biasa lah. Udah luar biasa kok. Soalnya jarang. Jarang ngomong. Jangan ngomong kayak gitu ya? Jarang. Love you too. Kita bukan pasangan yang romantis, kita action ya? Action. Action. Nih, Sultan, nih, kata-kata-katanya ya. Kalau apapun, itu yang namanya di YouTube, entah itu di Instagram, ketemu orang, apa? Kata-kata, Sultan, apa? Berkah, manfaat, selamat, hasil, maksud, dunia, heratan. Nah, itu apa artinya? Sampai si Mr. Bayu ikutan loh. Oh ya? Masa panaku, ya. Apa itu? Itu ikutan tapi nggak ngerti maksudnya lu jelasin. Oke, buat gue itu adalah doa sapu jagad. Ya lu penggapunggal lo apa tuh? Manfaat, apa, 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 apa maksud. Berkah, manfaat. Kita kan yang kita ingin dalam dunia ini, yang kita minta sama Tuhan atau Allah itu kan adalah keberkahan. Iya, iya kan. Dan manfaat untuk kita dan manfaat untuk semuanya. Orang banyak. Berkahan itu. Oke. Terus berkah, manfaat, selamat. Kita harus selamat. Kita minta sama Allah kan selamat panjang umur. Iya kan? Jauh-jauh dari godan setan, godan apapun lah. Maksud apa? Berkah, manfaat, selamat, hasil. Hasilnya apa yang kita ingin dalam kehidupan ini? Hasil maksud. Maksud kita temunya apa nih anak-anak? Tujuannya adalah anak kita yang soleh-soleha. Yang bisa membawa kita ke surga. Yang diberkati Tuhan. Dibukai Allah. Gitu-gitu lah. Maksud dunia-akhirat. Dunia dan akhirat. Dunia dapat nanti disana juga. Jadi dipenggal-penggal-penggal. Ujung-ujungnya depan-depannya diambil-ambil. Dan jika digabungin. Jadi sebuah cat-codes gitu ya. Kalau di gue kan ada kedua sapu jakatan. Rubana, Atina. Dunia sana wafil akhirat ya. Itu. Ini Indonesia-nya gue nih. Indonesia-nya versi sultan. Terus seperti tadi? Oke, sobat Thomas. Begah manfaat selamat hasil maksud dunia akhirat. Oke. Jelas ya. Itu semua diberitahalkan jreng. Oke. Thank you banget semuanya udah nonton. Tumpahan hati. Bersama Anissa Trihafsari. Thank you. Mas ya. Georgie. Thank you semuanya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.